Ganda janji Kalian tidak berhak menangkap saya Hei! Apa ini? Apa yang terjadi? Ini Dewi Kusuma Gandawati, istri Gusti Patibatik Madrim Yang berbicara itu, Prabu Angling Dharma sendiri Akhir-akhir ini saya sangat bimbang dengan segala kebijaksanaan Gusti Prabu Suliwa Kalau kamu masih saja tidak sependapat denganku Silahkan pergi dari Mawapati Aku dan Mawapati tidak butuh seorang Tabib Minggir Suliwa Biar prajurit melaksanakan tugasnya Dalam wujud bulatan cahaya Tersi Mahasyura membawa pulang Sukma Dewi Sekarwangi Sukma itu kembali dimasukkan Sang Resi Karena Prabu Angling Dharma yang asli Sekarang telah berada di luar Istana Mawapati Kegat melihat kepulanganku Kemunculan Batik Madrim mengejutkan Angling Dharma palsu Dia makin terkejut setelah Sang Patih mengatakan Jika Prabu Angling Dharma Juga selamat walafiat yang kemudian segera muncul menampakan diri Prajurit pemanah sekarang bimbang Karena raja mereka sekarang ada dua Dan tidak mengetahui mana yang asli di antara mereka Karena suasana makin memanas Adu kesaktian pun akhirnya terjadi Mari kita tunjukkan Siapa yang terkuat di antara kita Kamu pasti ada hubungannya dengan penyerang-penyerang berjubah itu kan? Geris pulang genik Kita tidak bisa menangkap makhluk itu Dan kekuatan cihir mana yang mendukungnya Ini pasti akan terungkap Selamat datang Nanda Prabu Setelah Demit buruk rupa itu pergi menghilang Singa Maruta segera mendekat dan segera mengeluarkan jurusilat lidahnya yang terkenal licik dan ampuh Dengan pura-pura bersalah Dia segera mengembalikan jabatan patihnya kepada yang berhak yaitu Batik Madrim Singa Maruta ingin meraih simpati dari Sang Prabu Goblak Goblak Kalian Tidak Aku sudah bilang berkali-kali Jangan sentuh istri Angling Dharma maupun perempuan-perempuan yang ada di kraton itu Sihir apapun yang aku bekalkan kepadamu tidak akan mempan Karena Chris pulang geni ratu Diam Maju Hukuman apa yang akan kalian terima? Kalian Harus kembali Kegagalan para anak buah Demitnya membuat Gendrawani bersedih Karena belum bisa memelaskan dendam almarhum ayahnya Di hadapan peristirahatan boponya Soce Cendawa Gendrawani menceritakan kegagalan itu Sang Raja Sihir yang setengah hidup itu kemudian minta dipersiapkan perhiasan emas yang kemudian dipanaskan dan diritualkan dalam sebuah kuali hingga mencair Setelah diaduk-aduk hingga benar-benar kalis Adonan yang berbahan dasar emas itu membentuk seekor patung burung elang Dan dengan darah yang diteteskan dari tangan Gendrawani kemudian disiramkan di atas kepala patung Burung emas itu akan diisi hodam agar bisa hidup dan menjadi kesatria tempurnya Kenapa kau panggil aku sahabatmu? Kamu akan bisa hidup sebagai burung Apa yang harus aku lakukan? Kemanapun kamu disuruh pergi, kamu harus melaksanakannya Wah ayo mah! Waduh mati aku! Sementara itu dengan mengendarai kuda pilihan, ratri bergegas melajukan kudanya dan lebih dulu sampai di kota raja Sedangkan bongoh jauh tertinggal karena kudanya belum dikasih makan dan kuda itu terlihat sedang meraju Setelah mengikat kudanya, ratri duduk beristirahat sambil jajan es cendol dawat harga seribuan Ada dua orang yang memperhatikan kecantikan ratri dari teras sebuah rumah Kedua orang itu menyangka jika ratri adalah perempuan biasa dan untuk itu, mereka akan melaporkan keberadaan ratri kepada bos besar mereka Si bos yang dimaksud adalah seorang sindikat pedagang wanita yang beroperasi antar kecamatan hingga antar kabupaten Mereka harus dikirim ke Paranggu Barjo Baik jurakan! 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 Wah wah wah, seger ya! Iya, kamu kok ngos-ngosan? Ya bagaimana? Yang kangen sama Tuan Suliwa kan bukan hanya situ, sini juga kangen Wah haus kok! Masa gak boleh minum? Ya sudah, teruskan saja minumnya Liat! Eh, Nini, orang itu memperhatikan kita Bagaimana jurakan? Kita sergap sekarang Astaga, jangan dulu Saya cuma mau memberitahu Memberitahu apa? Di belakang kudanya, ratri dihampiri wanita pengemis yang memberikan informasi jika ratri sedang dalam bahaya Wanita itu memberitahukan jika ada orang luar malapati yang masuk ke kota mereka dan selalu berbuat kriminal Ciri-ciri para pelaku diberitahukan si embok pengemis dengan begitu hati-hati Setelah menerima informasi, ratri pun melanjutkan perjalanan hingga di pinggiran kota raja yang kemudian ini yang terjadi Siapa yang menyuruh kamu bicara, hah? Loh, saya kan cuma bertanya Lalu saya, laki, kalau ini perempuan Kurang hajar, hajar orang itu Terima kasih telah menonton! Kamu pilih mati atau kamu tunjukkan dimana Saya tidak menculik Setelah ditaklukkan sambil bongoh mencabuti bulu kakinya, ratri kemudian menginterogasi si bos kriminal untuk mengakui semua kejahatannya Embok pengemis juga datang dan menanyakan keberadaan anaknya Wulandari yang ia culik Akhirnya, mereka dibawa di sebuah gerobak yang isinya gadis-gadis desa yang hendak dijual Dan ketika ratri sedang terlihat lengah, tiba-tiba si bos Mucikari itu melakukan ini Terima kasih pendekat Ampuni kami pendekat Hukumlah kami Dan kalian cepat pulang Terima kasih pendekat Ada apa? Ada apa ini? Malam itu, Singa Maruta mendatangi kediaman Gendrawani untuk mengabarkan jika para pini sepuh Mawapati kini mencurigai dirinya Gendrawani kemudian mengatakan jika kini dia memiliki elang emas sebagai senjata pengintai Melalui elang emas itu, dia akan mengetahui kelemahan sang Prabu Dan di samping mayat Boponya yang setengah hidup, elang emas akan beraksi untuk mulai menjadi mata-mata tersembunyi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton